Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Christo di It's Chris Channel Nah untuk di video kali ini Karena berhubung bulan puasa Dan bentar lagi udah mau lebaran Gue udah siapin resep Yang sangat-sangat Sangat-sangat Istimewa Kalian bisa tebak gak? Gue mau bikin apa? Dengan bahan ini Ada yang bisa tebak? Gue mau bikin apa? Gue mau bikin cendol Tuh, buat kalian buka puasa Mantap Di video ini gue mau bikin cendol Gampang banget Kalian harusnya bisa juga ngikutin resep gue dan jadi Ini bisa buat ini nih guys Kalau lagi panas ya kan Buat ngipas ya kan Bahan-bahannya Cuman tepung beras, tapioca, air kapur siri Pewarna sama daun suji, daun pandan Sama air And then gue bikin gula merahnya Gue pake gula palem Eh gula aren Terus gue ini Yang bikin unik nih ya Gue tuh paling suka Bikin gula merah Pake Kayu manis Kenapa ya? Karena rasanya itu loh Bikin Smooth Gimana ya? Bikin lembut banget Pas dimakan tuh kayak ada wangi-wangi manis gitu loh Dari kayu manis Jadi Gula arennya udah manis Ditambahin kayu manis Makin manis Kayak gue Jadi Jadi Tahap pertama Gue pake blendernya Modena Oke Ini Daun pandan sama daun sujinya Gue bagi dua And then air Sipel Oke Ini gue blender Pake Modena Jadi ini bagus banget Dia ini bisa Vacuum blender Jadi Vacuum itu Artinya Udara-udara yang di dalam blender ini Bisa keluar Jadi gak ada yang namanya Apa? Oksidasi Oksidasi tuh biasanya Kalau misalkan kayak daging Kena udara Warnanya berubah jadi Coklat Kayak alpokat Kena udara Kelamaan Berubah jadi Coklat Kayak apel Kelamaan di luar Berubah jadi Coklat Itu namanya Oksidasi Jadi Keunggulan dari blender Modena ini Dia bisa mengeluarkan udara Jadi warna yang pas kita blender itu Tetap terjaga Sekarang gue mau blender daun sujin sama daun pandan Warnanya ini akan tetap hijau Gitu guys Jadi udah gak perlu warna Sama nutrisinya tetap terjaga Karena kendap udara Jadi kita blender Dengan Kendap udara Bisa dibayangin kan Oke Kita vakum dulu Sekarang gue akan blender Oke udah jadi Sekarang gue akan saring Karena ini lubangnya kan Lumayan gede Jadi kalau misalkan kita saring Dia akan jatuh Jadi daun pandan sama daun sujinya akan jatuh Jadi gue tambahin saringannya tuh Pakai Kain tahu Aduk Ini udah jadi daun pandannya Sekarang Ini Tepung beras Tepung tapioca Akan gue campur Ini kita campur Gue kasih garam Sedikit Kurang lebih Satu sendok teh Kita aduk Dan kita campur Ke dalam Terus gue akan tambahin Pewarna hijau Jadi ini opsional Kalau misalkan kalian mau pakai Pewarna hijau Buat Supaya warnanya lebih cerah Juga gak Boleh Ini gue tambahin Supaya warnanya ini hijau banget Supaya menggiurkan Dan ini kita akan masukkan air kapur Ini air kapurnya fungsinya Supaya Tekstur dari cendolnya ini Kenyal Oke jadi ini kita akan Pindahin ke panci Habis itu kita masak Sampai dia jadi kayak adonan Baru nanti akan kita Press Bentuk jadi kayak cendol Baru nanti kita akan pindahin ke dalam Air dingin Simple kan Oke jadi ini kita akan masak Sampai dia kental Sampai dia kayak menggumpal Kayak adonan gitu Kalau misalkan dia udah bentuk jadi adonan Baru kita matiin Oke jadi ini Adonan cendolnya udah jadi Dia tuh kentalnya tuh kayak gini Jadi kalian harus masak Kentalnya tuh kayak gini nih Tuh Baru ini bisa dicetak Kalau misalnya dia masih encer banget Dia gak bisa dicetak Susah Nanti pas kita Rendem dia ke air Dia jadinya malah Tercampur sama air Oke jadi ini dia udah Bentuknya jadi adonan begini Sekarang Gue akan cetak Di tempat saringan ini Lihat nih guys Wow amazing Mantap ya Oke See Simple kan Jadi kan Cendolnya udah jadi Sekarang gue bikin air gula Oke ini Gula Gue pake gula aren Bedanya gula aren sama gula merah Sama gula palem Dari warnanya juga beda Kalau misalkan gula Aren itu dia warnanya agak gelap Kayak gini nih Ini bisa cocok Untuk cendol Es campur Sama Cuko Apa Cuko Gue tempe Gitu loh Gula merahnya Ini fungsinya gue potong gula merahnya Supaya Mempercepat Dia Supaya lebih cepat Dia Supaya lebih cepat Dia untuk mencair Susah amat Gue tambahin kayu manis Jadi gula merah gue Sirup gula merah gue Itu beda sama yang lain Jadi gue Tambahin kayu manis ini Supaya rasanya ini Lebih manis Dapet kayak ada wangi-wanginya gitu loh Kayak wangi-wangi coklat Gimana gitu Masukin And then ini Daun pandan Supaya dia wangi Masukin And then gue tambahin air Kita didihin Oke jadi ini kita masak Sampai dia larut Dan Dia kental Abis itu kita matiin Oke jadi ini gula merahnya udah jadi Teksturnya tuh kayak gini Tuh Jadi ini buat kita minum Pakai santan Sama cendol Sekarang gue akan Pindahin dia ke dalam Bowl Seperti ini Oke jadi ini gula merahnya udah jadi Sekarang cendolnya udah jadi Yang kurang satu Air santan Jadi santan Gue akan tambahin air Sama garam Jadi simple banget Oke gue akan tambahin air Sekarang garam Kita akan tambahin Daun pandan And then ini kita masak santannya Sampai dia titik mendidih Jadi kalau misalkan dia udah mendidih Udah langsung kita matiin Jadi masak santan tuh gak perlu Sampai mendidih lama Banget gak Jadi udah kalau misalkan udah sampai 60 Sampai 60 Atau sampai 70 derajat celsius Udah kita matiin Supaya rasa gurihnya tuh masih ada Kalau misalkan kalian didihin Sampai mendidih banget Dalam waktu yang lama Rasa gurihnya tuh hilang Jadi sayang banget santannya Oke Jadi santannya dia udah Sampai titik mendidih Langsung kita matiin Sekarang gue akan pindahin Kedalam bowl Sekarang gue akan Sajiin Jadi santannya udah jadi Cendolnya udah jadi Gula merah udah jadi Ini es batu udah gue siapin Let's go Let's go Ini yang kita tunggu-tunggu Plating Makan Ini Langsung aja Kita taruh cendolnya Habis itu gula merah Udah gula merah Oke gula merah udah jadi Sekarang es batu Santan Ini terbaik nih guys Tuh Cendolnya udah jadi Simple banget Dengan Bahan yang sangat simple Tepung beras Tepung tapioca Gula merah Santan Daun pandan Damn Sekarang gue mengicip Gue udah gak sabar lagi Soalnya ini menggiurkan Banget Gila ini enak banget Parah Parah sih Sumpah ini enak banget Gila ini enak banget Demi apapun Semoga Resep cendol ini bisa menjadi Inspirasi kalian Untuk buka puasa Dan menu lebaran So Sebelum gue pamit Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share video ini Ke temen-temen Atau ke keluarga kalian Supaya Dengan resep cendol ini Bisa menginspirasi mereka Untuk Menu buka puasa Atau Lebaran So Semoga Di video ini kalian terhibur Gue pamit dulu See you in the next video Tch Tch